Halo semuanya, Assalamualaikum, kembali lagi di Trend Gadget. Bersama saya Randi, dan di video kali ini saya mau unboxing dan hands-on singkat dari Realme 5i. Jadi, Realme 5i ini adalah penerus dari pendahulunya, yaitu Realme 5. Dan sekarang Realme 5i ini hadir dengan harga yang lebih terjangkau, dan ada beberapa fitur atau spek yang memang dipangkas dibandingkan dengan Realme 5. Nah, nanti kita bahas. Ya, sebenarnya di channel lain juga udah banyak sih ya video tentang Realme 5i, mulai dari unboxing sampai review. Tapi karena kemarin saya kebetulan hoki aja dapat flash sale yang memang gampang sih ya flash sale-nya, dan di channel ini belum ada konten Realme 5i, ya sekalian aja. Jadi, kalau kita lihat di kotaknya sekarang, dia cukup clean. Saya suka banget kotak kayak gini karena, ya kelihatan lebih, apa ya, misterius lah. Karena dia nggak nambilin apa-apa, termasuk gambar HP-nya. Terus kalau di bagian belakangnya, sekarang kita lihat ada 5000 mAh baterai, terus ada Snapdragon 665 yang sekarang cukup mainstream dipakai di HP-HP mid-range. Ada juga kamera 4 biji di bagian belakang, dan layar seluas 6,5 inch dengan notch di bagian atasnya. Langsung aja kita buka. Nah, di layar pertama ini ada sebuah kantong bertuliskan, Hey, welcome to Realme family. Ya, terima kasih sudah menyambut Realme. Apa sih? Terus kita lihat di bagian dalamnya itu, ada buku garansi. Apa sih ini? Kartu garansi, kartu jaminan. Terus ada juga... panduan penggunaan yang tentunya kita nggak pernah baca ya. Jarang lah yang ngapain baca ginian. Udah, terus... Nah, ini perbedaannya sama Realme biasa. Kalau Realme 5 itu, dia nggak dapat free casing. Dia nggak dapat softcase. Jadi ya, kita terpaksa harus beli sendiri. Dan di sini tentunya ada SIM ejector. Kemudian, layar berikutnya adalah smartphone-nya. Aduh, smartphone-nya ini saya beli yang warna forest green. Ntar aja kita bahas. Kemudian, di layar terakhir itu ada micro USB. Sayang banget, dia masih belum pakai Type-C ya. Karena untuk harga yang sekelas, Redmi Note 8 itu, kita nama dikit aja sudah dapat USB Type-C. Tapi ya udah nggak apa-apa lah ya. Masih maklum lah di 2020 ini. Terus ini ada charger Realme-nya yang sayangnya belum mendukung fast charging. Jadi dia output-nya hanya 10W. Dia hanya 10W output-nya. Kalau pemakaian saya sih, pengalaman saya dulu pakai... Apa itu namanya? Asus Max Pro M1. Yang baterainya juga 5000 mAh dan belum support fast charging itu, dia ngecasnya sekitar 2,5 sampai 3 jam. Jadi ya memang, kalau menurut saya sih, HP ini cocoknya kita cas sambil tidur sih ya. Jadi ditinggal tidur aja biar nggak kerasa. Toh dia baterainya gede, jadi harusnya bisa tahan seharian. Oke, kita sambil buka aja si HP-nya langsung. Wow, keren ya warnanya. Saya pilih yang warna hijau ini, karena saya cukup kagum dengan warna-warna hijau kayak gini. Mulai di Redmi Note 8 Pro kemarin, yang forest green juga ya, si Redmi Note 8 Pro. Jadi saya pilih lagi yang warna hijau pada Realme 5i. Dan ternyata hijau-nya bagus. Sambil saya nyalakan ya. Terus yang saya suka adalah dia itu, belakangnya bahannya ini bagus sih. Jadi dia kayak ngeduff gitu, dan ada alur-alurnya di sini. Yang bikin grip-nya enak. Jadi kalau dikasih-kasih itu ada bunyinya. Saya deketin ke mic dulu ya. Nah, kedengeran nggak? Jadi kayak ada teksturnya gitu, jadi enak banget. Dan dia kalau bahan kayak gini, ini harusnya dicontoh sama beberapa brand yang ngeluarin HP dengan material plastik juga sih. Jadi daripada, ini opening pribadi ya, daripada kalau kita pakai bahan yang glossy, bahan daft gini malah nggak kelihatan plastiknya. Malah kelihatan kayak logam sih, dan feels-nya juga nggak apa ya, nggak murahan gitu loh. Dan dia nggak gampang terseplak oleh sidik jari. Wah, keren banget sih ini. Good job, Realme. Good job. Oke, saya setting-setting dulu bentar. Nanti akan saya skip. Oke, bentar ya. Oke, ini sudah selesai saya setting. Dan kayak gini tampilannya. Ya, normal sih ya. Aduh bunyi. Dia kayak Realme pada umumnya, OS-nya. Terus tadi saya sudah sempat sambungkan ke Wi-Fi. Dan dia, mana tadi? Dia sudah dapat software update. Seke, ya, ColorOS ya masih-an. Dia kayaknya nggak tahu sih HP ini bakal dapat yang katanya Realme OS. Dan katanya sih OS itu bakal lebih bagus ya. Tapi nggak tahu nih si Realme 5 ini bakal dapat apa nggak. Jadi ini update-annya 200 MB-an. 200 MB. Dan dia dapat security patch untuk 2019. Gitu aja sih. Terus kita lihat dulu sisi persisinya sebentar. Di sini ada kamera selfie-nya. 8 MP ya sekarang. Dia ada penurunan dari Realme 5 dulu. Terus di bagian samping sini ada tombol volume. Dan SIM tray yang bentuknya triple slot. Jadi bukan hybrid. Terus di sini ada tombol power. Di bagian belakang ada logo Realme di sini. Dan ada fingerprint sensor di sini. Dan ada 4 kamera belakang. Yang ada kamera utama 12 MP. Terus ada kamera ultrawide. Ada kamera makro. Dan ada kamera depth sensor. Oke, kayak gitu aja. Dan kalau kalian mau lihat spek lengkapnya, saya tampilkan di sebelah kiri. Oke, mungkin segitu aja. Hands on dan unboxing singkat. Nanti saya akan nge-review HP ini. Setelah pemakaian beberapa hari ya. Kayaknya gak terlalu lama juga. Dan mungkin saya... Kalau ada sih, saya akan cari-cari aspek apa yang belum... Atau mungkin jarang dibahas oleh reviewer lain di channel lain tentang HP ini. Ya kalau nemu sih ya. Yaudah lah ya. Pokoknya nanti akan saya review. Saya pakai dulu. Jadi entah itu daily driver atau secondary driver. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay active.